Kemudian waktu itu saya sering main di radio di daerah saya sana Akhirnya sesekali diajak mengudara on air sama kakak-kakak Jadi kita menjadi istilahnya penyiar Bukan penyiar ya penyiar tamu tapi yang imut gitu kan Kemudian awal kita langsung menutup yang mungkin teman-teman yang lain belum semua menerima Ya bully, bullian itu mesti ada Dibully maksudnya gini apa namanya Eh sebentar lagi ini loh ada job loh jobnya itu lumayan gede gitu kan Nanti kan banyak artis ibu kota kesini kita kan mau diajak hevan Masa kalau masa ini gak sayang katanya gitu Perisi waktu ayah saya Ayah saya tiba-tiba mengalami sakit Yang mungkin itu biasa-biasa saja ya Ayah saya sakit komplikasi macam-macam Dari Bualap Center Indonesia Kali ini di Yogyakarta bersama narasumber kita sahabat NG Yang akan kita obdokan ya Bertema dari penyiar ke pensiar bersama Bunda Yuskita Handayani Yang sudah hadir di studio MKFM Jujur Kata Kita sahabat bersama-sahabat NG Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Raffi Masya Allah Alhamdulillah Bunda Plus ini kita bertemu kembali Minggu kemarin Saya sudah menyangka kalau kali ini bertemu kembali Iya Semua sudah atas izin Allah ya Atas semua itu semua teratur Seperti halnya ya Banyak kita rencanakan Kadang Allah belum mengizinkan Sekali ini Masya Allah Ternyata Allah izinkan kita bertemu kembali Alhamdulillah Dengan keadaan yang sehat Amin Alhamdulillah Baik ya Bund Ini dari penyiar ke pensiar Mungkin juga sahabat NG Kemarin juga sudah menyemah di awal Di segmen awal Sebelum bersama Mas Piras Numpang lewat Baik Bu Yusmila ini ternyata sahabat NG Dulu ini juga seorang penyiar Sekarang jadi penyiar lagi nih Bund Iya Kangen rindu akan cold box Dinginnya cold box Masya Allah Iya kan Itu lagi dirasakan Pokoknya berteman sesuai dengan Mikrofon dan juga Headphone Headphone ya kalau sekarang ya Iya Headphone atau headphone Iya Ini Bunda Yusm mungkin di awal Boleh menyapa juga sahabat yang kirimau hari ini Dan Pasti penasaran Ini Bunda Yusm yang kemarin Ternyata seorang penyiar nih Dulu Seperti apa penyiar Menjadi penyiar dulu Bagaimana menjadilah Pokoknya ini ya Alam cold box gitu ya Alam cold box Jadi Tepatnya satu Insan Radio Gitu lah ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inspirasi keluarga Indonesia 92,3 MQFM Management Holbu Baca disana Management Holbu Yogyakarta Mas Rafi Jadi Masya Allah Masya Allah Tetap itu proses kehidupan Yang harus Pernah kita Jombai Nah Dan sekarang juga Masya Allah Ternyata Tidak membayangkan Kalau saya tuh Akhirnya yang udah Usia udur Gini ya Udur Masya Allah Udur Tapi masih sahabat Bunda ya Masih segar bugar Segar bugar Udah kita merasa jelita Jelang 50 tahun Masya Allah Setengah abar Jadi Itulah Dulu Saya Mungkin ya Sering keluar masuk Callbox Walaupun saya Lebih sering di recordingnya Saya lebih sering Di callbox Yang untuk Siaran tapping Yes Iya Sesekali Saya juga masuk ke callbox Yang untuk live Untuk menyapa Para pendengar Oh iya Tadi kan harus menyapa dulu Pendengar Baik Assalamualaikum Sahabat NQ Masya Allah Sakai gak punya radio Sekarang streaming Streaming semua Jadi Sahabat NQ Dimana saja ya Bukan hanya di Yogyakarta Kalau sekarang ya Bahkan seluruh dunia Kalau live streaming Masya Allah Tapi bukan dunia Wal akhirat Apa kabar Masya Allah Alhamdulillah Malam hari ini Saya Yusfitah Handayani Kembali masuk Callbox Dan Kodarullah Malam hari ini Saya diizinkan Allah Untuk masuk Callbox Terusnya MGFM Management Call Jogja Dan yang jelas Inilah perjalanan manusia Kalau kita Menginginkan Justru Mengejar apa yang ingin Saya dapat Belum tentu Allah Izinkan Bahkan dijauhkan Padahal kita Tidak ada bayangan lagi Dan tidak ada Semacam Keyakinan Bahwa saya Di usia sekian Apakah masih Ketika kita sudah Underground Dari Udara Apakah bisa Jaya di laut Maksudnya bukan Jaya di laut Bisa masuk lagi Mengudara Ternyata Alhamdulillah Malam hari ini Betul-betul Sesuatu banget Buat saya Kalau lagi itu kan Jaya di darat Laut Dan Udara Semuanya Bukan Jaya di laut Maksudnya Jaya di udara Tenggelam di laut Bukan Tetap jaya dimanapun Masya Allah Mas Raffi Alhamdulillah Malam hari ini ya Dengan Perasaan yang Sangat haru Ada macam-macam Tapi saya mungkin Kalaupun menangis Gak akan ada orang yang tahu Pujis banget Jadi Itulah kehidupan Dulu saya Dan Alhamdulillah Sekarang Yang jelas ya Bersyukur sekali Malam hari ini Bisa membersamai Sahabat MQ Dimanapun Anda berada Jadi kalau dulu Ini menjadi penyiar Lebih ke program apa Bunda Yus dulu Membawakan program apa sih Kalau Mas Raffi Membayangkan Program apa ya Ataukah itu Bahu-bahu religi Apakah itu Anak muda Mohon maaf Jadi Tanya Balas tanya Seperti wayang Gak apa-apa ya Mas ya Kalau membayangkan Mas Tebak dulu Ibaratnya masih Kembali ke Quiz program Menurut Mas Raffi Kalau sahabat Raffi Sendiri ya Karena kalau melihat Masa lalu kan Dari tahun berapa Dulu Tahun 95 Saya masuk Di minyak Callbox 95 Saya baru lahir 96 Masya Allah Belum lahir Tadi Gak bisa membayangkan Callbox Seperti apa Berarti saya Bisa membayangkan Betul ya Radio mana Harus agak Kalem Gimana Tapi kan Kalau di tahun 95 Saya 96 95 dulu Seperti apa Jadi penia Radio Seperti apa Kalau sekarang Sepomongan saya Karena ini Warna dari Mbak Anggun Palingnya 15 menit Harus datang Ya Bunda Oh siap Insya Allah Kalau Ketika Jaman tahun 90an Gitu ya Satu jam Sebelum On air Paling tidak Harus sampai Minimal 30 menit Sebelum on air Sudah Harus kita Mempersiapkan Yang namanya dulu Harus kita berteman Dengan kaset Kaset itu Berteman dengan Pita kaset Ngepas-ngepasin Dulu lagi Bahkan Jingle Atau time signal Juga itu Kita juga Sambil Sambil siaran Gak bisa Santai kemana-mana Harus Mengoperasikan Terus Tip recorder Seperti itulah Suka-duka Penyerjaman dulu Multitasking Juga bisa dibilang Multitalan juga Sebenarnya Siaran Kita juga Teknis Teknis Iya betul Operator juga Mirip Logbook siaran Jadi kita juga Sebagai penerjaman Iklan juga Jadi pakai logbook Kita harus Benar-benar Terliti Jangan sampai Kelewat Jam-jam tertentu Sesuai dengan daftar Di logbook Itu dengan Tetap dengan tinta Dan goresan tinta Sekarang kan klik Selesai Jadi itulah Gambaran Masya Lalu Masya Pengalaman Siarannya juga Belum lengkap Iya Insyaallah Bunda Yusmita Kita lanjut lagi Siar Mas Rafiq Masya Untuk menjadi Seorang penyiar Karena itu Mungkin ya Lekat dengan Penuh warna Warna dari seni Itu sendiri Ya mas Saya berawal Dari awal SMA Masih imut-imut Di kota saya Sana Jadi Sebenarnya saya Berasal dari Perbatasan Kudus Di Parah Tapi lebih dekat Ke Kudus Jadi Ketika kecil Ketika SMA Saya awalnya Lekat dengan Kegiatan Ekstra Kulikuler Di Teater Teater Ketika di teater Itu kan Kita mengenal Banyak Ini ya Ulah vokal Dan sebagainya Kemudian waktu itu Saya sering main Di radio Di Daerah saya sana Akhirnya Sesekali diajak Mengudara On air Sama Kakak-kakak Jadi kita Menjadi Istilahnya Penyiar Bukan penyiar Penyiar tamu Tapi yang imut Gitu kan Anak-anak masih Remaja Misalnya Oh yang fans club sana Misalnya Sesekali diajak Nah dari itu Mulai ada kereta tarikan Saya untuk Lebih Dekat Untuk Ingin tahu Ilmu-ilmu tentang Oh Jadi siaran itu asik Kemudian Ketika SMA Lepas SMA Saya kuliah Di Jogja Waktu itu Saya memang Dekat-dekat ambil Dengan Pendidikan multimedia Nah disitu Nah disitu Alhamdulillah Dari Salah satu Dosen saya Ada yang mengamati Bahwa saya itu punya Karakter vokal Katanya Nanti gak aku QR Gitu loh Yang Insya Allah Yang voice production Yang lumayan Gitu Akhirnya Dari sana Saya Dilingkan Di salah satu Radio swasta Di Jogja ini Kemudian ya Alhamdulillah Selesai kuliah Langsung Bisa masuk Di salah satu Program Dan luar biasa Sekali program Waktu itu Yang saya geluti Program humor Jadi dagelan Alias pelawak Waitok Gitu Ya Itulah mas Jadi jauh dengan Memang Jauh banget Dan bertolak belakang Dengan Apa yang sekarang Saya jalani Pengembangan amanah Allah Gitu Pelawak Berarti Kalau dari Program pelawak ini Profesinya dulu Memang ikut teater Dulu sebagai Banyak Ini juga Menghibur Lewat Melawak juga Bukan Kalau waktu teater Saya masih di kudus dulu Itu justru Saya banyak Di Acting Sama Olah vokal Di puisi Puitisasi yang jelas Awalnya disitu Jadi kan orang-orang Teater itu kan Seperti itulah Tapi kebetulan Saya dipenggal teaternya Teater muslim Jadi Alhamdulillah Masih Banyak filter disana Nah Ketika disini Di Jogja ini Saya masuk ke Salah satu radio Yang itu Tokso Toksonya itu Kebanyakan Waktu itu Programnya Humor Kemudian Disitu Toksonya Banyak kita Kalau misalnya Live itu Menyapa Sahabat remaja Kemudian Di Kus program Begitu Kalau dulunya Di teater Banyak sekali Kalau kita Rasakan manfaatnya Sekarang Ada manfaatnya Banyak latihannya Ya Bunda Kalau tadi Bunda mungkin Di teater itu Ada latihan Olah vokal Latihan Minik wajah Minik wajah Iya Segala macam Dan itu Akhirnya Menjadikan Bunda seorang Penyiar Penyiar Insan radio Yang jelas Ya Masa itu Seperti itulah Ceritanya Mungkin Ya Sekelumnya cerita Tentang Masa lalu Dan perjalanan saya Di broadcasting Sambil kuliah ya Bunda Setelah selesai kuliah Kebetulan Ketika saya kuliah Justru memang Masih jalan di dakwah Karena Di sekitar Daerah saya Itu ada Lembaga TPA Itulah yang Alhamdulillah Merekrut saya Untuk menjadi pengajar sana Tetap dakwah saya jalan Karena memang Bigron masa lalu saya Di kudus juga Keluarga-keluarga Yang memang Sangat lekat Dengan Sebetulnya Keluarga saya Lekat-dekatnya Dengan religi Sangat religius Jadi Ibu saya sendiri Juga Alunus Pondok Bapak saya juga Pesantren Nyantri juga Mbah saya juga Ngajar-ngaji juga Akhirnya Waktu itu Banyak Ditentang Sebetulnya Sama orang tua Jadi Ke teater Kemudian Jadi Manggung-manggung Sepertinya Tidak terlalu Diarahkan Justru Diarahkan Yang sekarang ini Saya geluti Banyak Diarahkan Untuk mengenal Al-Quran Mengaji Dan sebagainya Tapi ya Walau Alam Proses kehidupan Saya harus Jatuh juga Harus Stay dan Mendarat juga Di Mengudara Jadi On air Kemudian Lekat dengan dunia Entertainer Waktu itu kan Masih banyak Promo-promo Sering ketemu Artis Jakarta juga Artis Jadi Ibu kota Yang datang Untuk promo album Waktu itu Jadi Beberapa Produser Kaset Dan seperti itu Memang Yang rat sekali Justru Akhirnya Ketika masa muda Itu ya Seperti itulah Masa muda Yang biasanya Anak muda ini Banyak ingin Mengeksplore Mencoba Ikut Organisasi Komunitas sana Komunitas sini Nah itu tadi kan Ada juga Dari keluarga Bagaimana Bunda ketika Ikut sana Ikut sini Dan termasuk Menjadi Insana radio Bunda Yus Seperti apa Meyakinkan orang tua Agar Bisa Begitu Meyakinkan Anaknya Aman Dan nyaman Di radio Kalau nanti kan Ada juga ikut teater Dan segala macam Seperti apa Bunda meyakinkannya Agak berat juga Sebetulnya Karena orang tua Itu masih yang namanya Orang tua ya Sekarang pun Saya mungkin Lihat dunia anak Saya sekarang Agak-agak Maka khawatir Jadi ngeri-ngeri Sedap juga Akhirnya merasakan Merasakan juga Waktu itu juga Orang tua misalnya Saya harus Kadang juga Kadang Apa ya Rasa berusaha Sama orang tua Kadang ada bohongnya juga Bau bohongnya juga Misalnya Kita harus manggung Di mana Awal dari rumah Mungkin waktu itu Na'udhu Bilahi Mindalik Belum Belum sepenuhnya hijrah Walaupun Dari keluarga sendiri Mengarahkannya Seperti ini Dari rumah Pakai jilbab Mau kemana Ternyata nanti Di tengah jalan Jilbabnya dilepas Dilipat Di dalam tas Astagfirullahaladu Padahal waktu itu Saya sudah akil balik ya Tapi yang namanya Proses kehidupan itu tadi Harus Ya Harus kenal seperti itu Jadi Akhirnya ketika Sekarang ini berjalan Manisnya Iman itu Betul-betul kita rasakan Nah waktu itu Yang sama orang Meyakinkan orang tua Bahwa saya itu Baik-baik aja Saya memang tetap Harus menjaga diri Mungkin insya Allah Tidak lepas dari doa Doa orang tua saya ya mas ya Doa orang Meski orang tua Dan leluhur saya Termasuk kakek Nenek saya dulu Yang mengkhawatirkan Karena Kok anak ini Beda dengan Saudara-saudaranya Yang lain ya Lebih mudah diarahkan Kalau ini kok Adanya cuma berontak Gitu ya Tetapi yang memang Ada Ada mungkin Allah itu memberikan Saya sekelumit Dalam roh Diwa saya Itu Ada warna Seninya Jadi disitu itu Yang namanya Orang seni itu Sulit untuk diatur Emang iya Itu kalau Misalnya Menurut dunia seni Tetapi kalau Ini ya tetap Nafsu Allah itu Memberi kita Akal Tapi juga Nafsu Nafsu itu Cenderung kita Ingin dorongan Keinginan kita sendiri Tapi kalau Akal kan Akhirnya Berpikir Mana yang baik Mana yang buruk Mana yang hak Dan batil Itu akhirnya Akan menjadi filter Kita juga Peranan penting Juga Nah Waktu itu Menyakinkan orang tua Bahwa saya Alhamdulillah Baik-baik aja Saya masih bisa Menjaga diri Yang dikhawatikan orang tua Saya itu adalah Apa ya Cenderung ke Nanti salah Pergaulan Nah itu Akan membawa Nama baik orang tua Karena Orang tua saya itu Berbalik dengan Dunia yang waktu itu Saya geluti Nah seperti itu Mas Jadi kalau ini Alhamdulillah Kita syukuri Ada MKFM Berbaut dengan Kolbu Manajemen Kolbu Yang jelas Kita bisa menantahari Seperti Yang diajarkan Beliau Al-Ustadz A'agim Ya itu kan Jagalah hati Jangan kau kotori Gitu kan Emang bener Gitu kan Bila mana Kita tuh Apa namanya Hanya memirkan Nafsu Perasaan Hati Dorongan itu Insya Allah tuh Tetap Yang akan mewarnai Adalah syaitan Itu tadi Nah itu tadi Balik-balik ke Pernah bohong Sama orang tua Untuk Apa namanya Hanya untuk Sekedar kita punya Eksistensi diri Gitu kan Pengen juga Berkembang Apa ya Menuruti ekspresi kita Sebagai Remaja Aku pengen juga Dikenal pengen Seperti ini Dan disitu itu Memang benar-benar Apa yang dikatakan Apa yang Air mata juga Yang keluar Jadi Hati itu Keruh Gitu kan Karena apa Disitu diliputi Dengan persaingan Yang tidak sehat Kalau untuk dunia seni Itu Ya disitulah Mungkin Allah Memberikan ujian Itu disitu Jadi Kita Bila mana Melihat Teman kita itu Berhasil Kita tuh Hati kita tuh Karena kita Tidak ada hati yang jernih Jadi Apa Iri Dengki Bagaimana caranya Kita itu Mendepak mereka Untuk jauh Kemudian kita Ingin Menuju ke Apa ya Keberhasilan Atau menuju ke Tingkat yang kita Inginkan Itu apapun caranya Dan itu Kepuasan Gitu kan Kepuasan Tetapi Kalau kita Rasakan Kepuasan itu Hanya Tidak akan Kekal Karena apa Setelah itu Kita puas Di belakang itu Kita merasa Ada semacam Apa nama Degdegan lagi Jangan-jangan Nanti Teman kita ini Geser posisi kita lagi Yang sekarang Kita mungkin Sudah di posisi Banyak orang Yang suka sama kita Banyak orang Yang mengagumi kita Jangan sampai Kita digeser Posisinya Seperti itulah Mas Yang ibadatnya Ujian Ketika Kita memang Benar-benar Larut dalam Indahnya Atau gemerlapnya Dunia Dan waktu itu Yang saya rasakan Seperti itu Nah Yang tadi Merasakan Mungkin sudah Nguak ya Dengan Perbuatan-perbuatan Seperti itu Sampai Ketitik itu Saat itu Bunda Dalam peristiwa Apa yang paling Bunda Titik tak Langsung Ingin Berhidrah Pada saat Peristiwa 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 Ayah saya Ayah saya Tiba-tiba Mengalami Sakit Yang Mungkin Itu biasa-biasa Saja ya Ayah saya Sakit Dan waktu itu Yang jelas Terlihat sekali Saya akhirnya Harus Menata hati saya Saya harus Merubah diri saya Saya harus Memperlihatkan Bahwa Ayah saya itu Melihat saya itu Seperti yang beliau harapkan Yang paling terberat Adalah Sebetulnya itu Jantung Sama Asma Yang sangat kronis Mas Jadi Sering Ayah saya Ketika Seperti hari-hari Biasa Tidak ada Mengejala apa-apa Tapi Suatu ketika Seperti hanya Nafasnya itu Kesetop Seperti Nasaf Yang didentikan Allah Jadi Sementara Seperti itu Jadi Merasa kesakitan Merasa ingin Mencari jalan Nafas itu Bagaimana Masih hidup Tetapi Untuk menghilup Nafas itu Sangat sulit Waktu itu Saya menyaksikan Jadi Waktu itu Padahal Usia ayah saya Belum genap Jadi Sekitar 50 tahunan Sekarang ini Saya sudah Menjelang 50 tahun Waktu itu Jelang 50 tahun Ayah saya Sudah Awal menderita Penyakit yang Dari dokter Dikatakan Asma Tapi kalau Asma kok Kayaknya Beda dengan Asma Jadi Waktu itu Terus langsung Membawa saya Saya harus Segala berubah Saya harus Benar-benar Tidak hanya Sandiwara Di depan Orang tua saya Baik-baik Tapi di belakang Kadang saya Semaunya sendiri Saya melangkah Waktu itu Benar-benar Bahwa bukan Karena ayah saya Tapi karena Allah Dan perjalanan Yang dialami Ayah saya Waktu itu Adalah Memang benar-benar Dari Allah Dan Saya memayangkan Bagaimana jika Allah mengandalki Selebih parah Dari itu Disetop selamanya Dan Allah Ayah saya Tidak melihat Bahwa saya itu Berjalan dengan Kejujuran Dengan apa Yang disaksikan Allah Memang benar-benar Ketika saya Memang buruk Ya memang buruk Dan Allah Memang Maha tahu Ketika saya baik Ya memang Benar-benar itu baik Dan saya yakin Saya diajarkan Sama ayah saya Dari dulu Apapun Yang ada pada manusia Adalah Anak cucu Adam Hanya diberikan Salah dan lupa Gitu kan Bila mana Kamu akan Menjalani Kebaikan Sesuatu yang lurus Tidak akan Lepas dari Bimbingan Allah Itu yang diajarkan Dan Satu Allah Tidak akan Membiarkan Hembanya Itu Selamanya Dalam Kebaikan Dan Allah Juga Tidak Tidak akan Selamanya Akan Ada dalam Kebaikan Dan juga Allah Tidak akan Selamanya Hambanya Itu Dalam Kepapaan Atau Dalam Kekurangan Dalam Kesedihan Dan sebagainya Di balik Kesulitan Mesti Allah Memberikan Kemudahan Jadi Membimbing kami Ketika Jolak Remaja Kadang Protes Misalnya Kita kurang Apa Seperti itu Seperti hanya Kita itu Ada luapan Luapan Emosi Nah itu Allah Memberikan Ayah saya Mengarahkan Seperti itu Kemudian Saya Kebohongan Tidak akan Berakhir Karena Kebohongan Akan Ditutupi Nah seperti Hanya itu Dalam Kondisi Ayah sakit Menasihati Seperti itu Seperti Hanya saya Ya Allah Ayah tahu ya Ternyata Kalau saya Bikin mungkin Sebagai perasaan Orang tua Kita mungkin Ada ikatan batin Yang pertama Yang kedua Ayah saya Menasihatkan Saya itu Murni Itu adalah ilmunya Allah Cuma saya sendiri Yang waktu itu Hidayah sudah mulai Allah izinkan Untuk tertanam Dalam diri saya Mas ya Dibimbing saya Dari jalan yang Kurang baik Untuk menjadi lebih baik Dan akhirnya Alhamdulillah Saya Walaupun disini Bergabung Di sebuah Stasiun radio swasta Saya Bismillah Sebelum masuk Akhirnya saya Bermantap Untuk berhijab Seutuhnya Seperti itu Jadi walaupun Tetap saya berjalan Di ranah radio Waktu itu Insya Allah Saya mulai Untuk Menata hati saya Bismillah Tetap Kita harus Memegang Ketika itu adalah Yang hak Tetap hak Akhirnya Keseluruhan Insya Allah Tidak hanya Hati saya Hatinya yang dicilip Bukan Memang perintah Allah Seluruhnya Yang namanya wanita Baik Secara Fisik Maupun secara Ruh Kita memang Harus ada Batasan Dan ada Perintah Allah Yang tetap Harus kita pegang Selamanya Nah itulah Insya Allah Dan mudah-mudahan Semoga ya mas Saya juga Minta doanya Saya juga Benar-benar Allah Selalu menjaga Hidayah Yang diberikan Kepada saya Jangan Sampai Allah Mencabut Dan mudah-mudahan Juga Anak-anak saya Diberikahi Menjadi anak-anak yang Solih Solihah Dan Kedua orang tua saya Yang sekarang Sudah selamanya Memang benar-benar Sudah kembali Ke Sisi Allah Mudah-mudahan Allah memberikan Makhfirah Ampunan Dan mudah-mudahan Beliau diberikan Tempat terindah Terbaik Dan mudah-mudahan Saya sebagai anak Hanya bisa Mendoakan Selalu tidak bisa Menyesali selamanya Tetapi harus bangkit Menapaki dunia yang Lebih cerah Indah Dan Alhamdulillah Saya sudah Berniat Untuk mengabdikan diri saya Saya menerima Apapun yang Diamanahkan Allah Dan bimbingan Allah Sekarang Insya Allah Lebih cenderung Saya mengawali Untuk Mencik Sebagai pendakwa Atau pencik Apapun Walaupun saya hanya Tahu Satu ayat Sekalipun Seperti itu Mas Kira-kira ya Sampaikanlah Beliwani walau ayah Ceritanya Memang Seperti itu Walaupun Yang namanya Madrasah pertama Tulang punggung Yang selama ini Betul-betul Bagaimana Tidak bisa Menyintuh hati kita Baik Betul-betul Bisa menggunakan Doa-doa beliau Saya yakin Dari doa-doa beliau Dan Yang jelas Masa lalu Itu memang Harus kita Temui juga Proses kesini Mudah-mudahan Kita harus selalu Minta sama Allah Kebaikan Semua Atas bimbingan Allah Itu selalu Harus diingat Kemudian Insya Allah Ketika kita sudah Dibimbing Tetap istiqomah Dan Tidak Ada yang Tidak mungkin Ujian Dan cobaan Allah juga Pasti Tetap Menyertai Setiap kehidupan Dan langkah kita Kalau kata quotes Bunda Bunda Yus Ini kita Bersyukur Alhamdulillah Sangat-sangat bersyukur Untuk Masa lalu Masya lalu Masya lalu Masya lalu Masya lalu Masa depan Masa depan Insya Allah Ya itulah Baik-baik Perjalanan hijrah Bunda Sampai Menutup aurat Menjawabkan Sampai Harus menutup aurat Seumur hidup Ya Bunda Menutup aurat Secara sempurna Ini kan pasti Di awal Menutup aurat Secara sempurna Pasti ada Ya rasa Perkenalan Awal-awal ya Bunda Dan tantangan-tantangan Yang Bunda temui Seperti apa Bunda Kalau tantangan Itu mesti ya Kalau anak muda Gitu kan Bertemu teman-teman dulu Yang mungkin Waktu itu Bisa dibilang Sekufu Sekufu Dulu kan Kita bisa Asik bareng Gitu kan Renang Kemana Kemana Gitu kan Yang waktu itu Masya Allah Kemudian Awal kita langsung Menutup Yang mungkin Teman-teman yang lain Belum semua menerima Ya bully Bullian itu Mesti ada Di bully Maksudnya gini Apa namanya Eh Eh sebentar lagi Ini loh Ada job loh Jobnya itu Lumayan Gede Gitu kan Nanti kan Banyak Artis ibu kota Kesini Kita kan Mau diajak Hevan Masa Kalau masa ini Gak sayang Katanya gitu Saya cuma Diem aja Percuma Kalau saya Ngobrol Belum Nyampe Mungkin ya Balik-balik Ke hidayah Tadi Ya Ya Sudah Kalau masih Mau asik Disitu Hevan aja Sana Saya hanya Mendoakan Mudah-mudahan Allah Menunjukkan Jalan yang lurus Gitu Wow Gitu kan Wow Gitu juga Teman-teman Waktu itu Kalau enggak ini Eh kemarin loh Samping kos Emang Kebetulan waktu itu Memang ada Mas Jadi Kejadian Di kos Di salah satu Daerah tempat Dekat saya kos Itu ada Orang Pakai jilbab Nyamar Ya itu Kayak Oknum Gitu kan Jadi Pura-pura Pura-pura Numpang Apa di kos Itu Ternyata Akhirnya Ngambil Ya Itu tadi Jadi Sesuatu yang Negatif Dia Ini Kerjakan Jadi akhirnya Nah itu loh Makanya Kita itu Belum tentu Orang jilbapan Kayak gini Ya kebalik-balik Yang namanya Jilbab itu Aturan Allah Gitu kan Ada pun manusia Itu masih punya Nafsu Masih punya Keinginan Masih punya Sesuatu hal Yang ibaratnya Belum lurus Sesuai dengan Apa yang diperintahkan Allah itu wajar Jangan disalahkan Jilbabnya Dan jangan menyalahkan Orang pakai jilbab Kata saya Waktu itu Jilbab tetap Aturan Dan aturan itu Tetap yang punya Allah Yang membuat kita hidup Tetapi Ada sesuatu Yang tidak baik Itu tetap Itu kesalahan manusia Yang membawa Nafsunya sendiri Waktu itu Saya hanya jawabannya Seperti itu Mas Jadi itulah Jadi bulian-bulian Kemudian disamakan Dengan sesuatu Yang ibadatnya identif Dengan jilbab Sesuatu yang buruk Tentang jilbab Tetapi tetap Bismillah Ketika kita memang Mohon kekuatan dari Allah Pasti Insya Allah Allah akan beri kekuatan Gitu insya Allah Bi'idnillah Izin Allah Dengan cara menutup Aurat yang secara sempurna Ini Akannya Bunda Mulai bersyiar Siarnya Bunda Waktu itu Kepada teman-teman Barengkali Lingkungan-lingkungan Terdekat Iya betul Ku'angfus Ya baik Ku'angfus Wa'alikum Menara Jadi terdekat saya Waktu itu Ya pelan-pelan Jadi merubah Betul Memang ada betulnya juga Kalau misalnya hati Tapi bareng Emang Yang perintah Gak ada Perintah itu Dilbapilah hatimu Gak ada Adanya kan memang Tetap kita menutup Aurat Al-Azab An-Nur Diulang-ulang Allah sebetulnya Jadi kita Ini aja Mulai merubah diri Yang tadinya mungkin Dia melihat Saya Apa yang tidak suka Dari diri saya Mungkin waktu itu Egonya masih tinggi Dan sebagainya Mulai bersabar Dari itu Dari langkah kita juga Kita awali dari langkah Dulu Kemudian Yang tadinya kita Apapun sering tersinggung Waktu itu Lebih bersabar Yang jelas tadi Sabar Kemudian Ketika apapun Kita kekurangan Biasanya kita banyak Ngeluhnya mungkin Lima Sepuluh kilau Nah Ada keluhan Yang namanya manusia Tetap Di surat ini Manusia itu tempat Keluh kesah juga Jadi Dikurangi lagi Banyak syukurnya Ya Allah Sekarang Uang saya tinggal segini nih Biasanya Aduh aku cuma lagi gini Gini Banyak ngeluh Utang dong Enggak Sekarang Apapun bisa kita jalani Dengan rasa syukur Insya Allah Allah akan Menambah kita nikmat Yang tak disangka-sangka Ibu kos Ngasih apa Terus kemudian Insya Allah Alhamdulillah Ternyata Kiriman dari orang tua Sudah nyampe Gitu kan Itulah pertolongan Allah Jadi pertolongan Allah Ketika kita Allah itu bagaimana Prasantahan banyak Tetap pelan-pelan Kemudian banyak Mengikuti Majelis-majelis ilmu Untuk mempah Menghidupkan Semangat Ruh kita Nah Alhamdulillah Waktu itu Itulah pelan-pelan Allah memberikan Apa namanya Kebaikan Setahap demi setahap Dan Itu pun Diperhatikan juga Sama teman-teman Di sekeliling Gitu kan Jadi Alhamdulillah Kemudian Yuk Yang tadinya Saya ngaji Misalnya Baca Al-Quran Mungkin Kalau Hanya habis sholat Gitu kan Teman-teman Kita tetap Tidak langsung gini mas Tidak mau berteman Sama mereka Enggak Tetap Tetap kita Hanya mungkin Mungkin frekuensinya Agak berkurang Misalnya Di ajak pertemuan Dan sebagainya Tetap kita Sebentar ya Saya tak Ini habisin Tinggal satu rokok Lagi Lama-lama Insya Allah Mereka kok Seperti ini Eh suaramu Bagus juga Enak loh Untuk ngaji juga Buat ngaji juga Buat ngaji enak Apalagi buat ngaji Kata saya Pura-pura-pura Maksudnya Sambil guru Badi canda Sambil canda pelan-pelan Alhamdulillah Sekarang juga ada beberapa Teman saya Yang mungkin Alhamdulillah Insya Allah Kalau menurut saya Hijrahnya itu Mungkin Lebih dari Saya mungkin Mas Alhamdulillah Ada yang seperti itu Amin Jadi Allah mudahkan semua Asal kita Bagaimana Berprasangka Dan Memiliki keinginan Tertentu Sesuatu Yang lebih baik Insya Allah Ketika memang Benar-benar Kita ber Azam Allah memberikan Kemudahan Amin Jadi memang Orang-orang Teman-teman itu Mungkin Yang belum membaca Belum Faham Agama Tapi Kita berdakwah Dengan Menampilkan Perilaku kita Betul Baik Betul Ini kita Sapa juga Di bawah Terakhir Ada Sahabat Lutik Yang bergabung Dari Piyungan Piyungan Baik Jadi kata Sahabat Lutik Di program Inspirasi Malam Katanya Mohon maaf Ibu Yus Mungkin Setiap Orang itu Berbeda Dalam Hidupnya Apalagi Menempat Hijrah Di jalan Alhamdulillah Dan juga Memang banyak Kisah-kisahnya Nah ini Ceritanya Yang ditanyakan Sahabat Lutik Adalah Bagaimana Ini dulu Ketika Ibu Yus Berhijrah Apakah Sebelumnya Ini ada Tanda-tanda Petunjuk Seperti Mimpi Ketika mulai Berhijab Dengan sempurna Ini seperti apa Bunda Yus Baik Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sahabat Lutik ya Sahabat MQ Lutik Yang ada di Piyungan Kalau Saya Pribadi Tadi sudah Saya sebutkan Di awal Utamanya Saya ingin Punya Girah Atau Semangat Untuk Harus Berhijrah Secara utuh Adalah Dari Kedua orang tua Saya Terutama Ayah Yang waktu itu Sudah mulai Sakit-sakitan Dan mengalami Penyakit Ketika kita Menyaksikan Sampai Saya Kadang Ya Allah Ayah Mau Bernafas Sesulit Mencari Rongga Untuk Nafas Alhamdulillah Masih memberikan Kesempatan Hidup Cuma ketika Mau mengambil Nafas Dari manapun Sangat Kesulitan Kadang Sampai Keringat Dinginnya Keluar Seperti itu Dari itu Jadi Dari Kejadian orang tua Saya Itu sakit Kemudian Kalau mimpi Saya Memang Sekali Pernah Bermimpi Saya Melihat Kaabah Kemudian Melihat Langit Itu putih Banget Jadi Saya Serasa Berada Di sana Waktu itu Itu juga Ayat Salah satu Ayat Kauniah Yang diberikan Allah Untuk Membimbing Saya Untuk Alhamdulillah Insyaallah Untuk Lebih Punya Keinginan Menjadi Insan Yang Lebih Baik Dari Hati Hari Itu Dan Mudah Mudahan Allah Berikan Kedepannya Dan Alhamdulillah Sampai Hari Ini Sampai Sekarang Ini Diberikan Amanah Walaupun Cuma Punya Kemampuan Satu Dua Ayat Tetap Harus Wajib Saya Sampaikan Kepada Teman Teman Terdekat Baik Yang Insyaallah Punya Semangat Untuk Hijrah Mautun Belum Kalau Yang Belum Tetap Doa Selalu Kita Kirimkan Tanyanya Hanya Alhamdulillah Kalau Memang Pernah Sekali Melihat Kaabah Dan Ayah Yang Tiba-tiba Memiliki Penyakit Yang Waktu Itu Memang Betul-betul Memerlukan Perjuangan Hidup Gitu Sahabat Utik Piyungan Yang Mudah-mudahan Bisa Menjadi Ibroh Buat Sahabat Utik Dan Semua Sahabat MK Terima kasih Untuk Sahabat Utik Yang Sudah Bergabung Di Malam Hari Ini Kita Lanjut Ini Bunda Ini Bunda Yang Dulunya Seorang Penyiar Bahkan Sampai Penyiar Sekaligus Menciarkan Masya Allah Masya Allah Masya Allah Ini pasannya Bun Karena kan Dunia Radio Insana Radio Ini juga Penudungan Ling-ling Ya Bun Betul Penudungan Dunia Luas Luas Banget Gambarkan Betul-betul Luas Dan Banyak Yang Ingin Dipelajari Belajar Berkursus Radio Sebagai Anak muda Barat Milenial Sampai Saat ini Pesan Muda Seperti apa Untuk Insan Radio Untuk Insan Radio Yang Yang Jelas Salah Salah Satu Hadis Rasul Akdolu Lisan Dikrun Lisan Dikir Lisan Yang Selalu Berdikir Itu Erat Kaitannya Dengan Kita Menjaga Lidah Karena Memang Seorang Penyiar Tidak Akan Ada Model Jika Lidah Kita Tidak Bandai Berbicara Pergunakanlah Itu Semaksimal Mungkin Untuk Masyarakat Umat Untuk Kemanfaatan Masyarakat Insan Seluruh Dunia Karena Penggenggam Dunia Salah Satu Dari Penggenggam Dunia Penyiar Itu Banyaklah Membawa Lisan Atau Lidah Kita Untuk Kebaikan Dan Yang Jelas Utamanya Adalah Untuk Menyeru Mengajak Kebaikan Dan Kita Menjauhi Kebatilan Itulah Mas Yang Jelas Banyak Memfilter Diri Pandai Dalam Bergaul Berteman Ketika Bila mana Kita Melihat Sesuatu Yang Kurang Baik Beranilah Kita Untuk Menegur Atau Saling Menasehati Dalam Kebaikan Itu Dia Mas Kemudian Ketika Ada Kemungkaran Kalau Bisa Kita Menghindari Dan Mengingatkan Dan Bila Ada Kebaikan Yuk Kita Aja Menyeru Dan Kita Aja Untuk Selalu Menjadi Insan Yang Lebih Baik Lebih Baik Seperti Itu Mas Jadi Tetap Kita Maksimalkan Untuk Kebaikan Dan Kemas Keselahatan Umat Seperti Itu Insyaallah Ini Sahabat MP Yang Menibat Di program Cerita Hidrat 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 Yang Seorang Tenir Dan Penci Herma Insyaallah Bisa Kita Petik Manfaatnya Amin Amin Insyaallah 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 Selalu Selalu Masyaallah Saling Mendoakan Doa Bidoa Semoga Sahabat MQ Semuanya Dimampukan Allah Untuk Mulai Menapati Melalui Mulai Untuk Meraih Kebaikan Masyaallah Saking Masih Tidak Tidak Percayanya Masuk Dalam Callbox Belepotan Dan Tetap Selalu Jangan Pernah Jauh-jauh Dari Satu Finman Allah Al-Quran Bila Mana Banyak Rekan-rekan Mu'alaf Mungkin Malam Ini Bergabung Tetap Jangan Pernah Kita Jauh Dari Al-Quran Meskipun Kita Baru Tertatih-tatih Untuk Satu Huruf Per-huruf Atau Ikro Ikro Itu Juga Al-Quran Jangan Lupa Yang Namanya Awalnya Memang Al-Mahir Bila Quran Jadi Tadi Memang Sahabat Yang Mu'alaf Masih Banyak Yang Bersamai Kami Malam Hari Ini Walaupun Kita Terbata-bata Allah Akan Memberikan Pahalas Dua Dan Satu Huruf Tertu Sepuluh Pahala Dan Tetap Awalnya Dengan Langkah Kita Dengan Kebaikan Itu pun Warna Dari Al-Quran Al-Quran Kemudian Kita Mulai Ikro Membaca Satu Per-satu Huruf Ya Mas Itu Itu Mungkin Untuk Sahabat M K Wabir Khusus Mu'alaf Dan Juga Bukan Hanya Mu'alaf Yang Baru Hijrah Amin 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 Insyaallah Amin Insyaallah Insyaallah Kami sampaikan Amin 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh